Pada tahun 2021 itu ada SE pandemi Of semua kegiatan Nah, baca ronyolai Tapi kalau saya prinsip, kenapa tidak berupaya dulu? Kemudian saya pikir emang 6 bulan, 2 bulan Aku bisa deh selesai, selesai mah Kita mendapatkan 3 sekaligus penghargaan Ya udah berantem dong Nah, jadi tidak semua orang yang pergi ke RSJ itu Memang mengalami, nah iya Tanya bullying, kemudian gangguan daripada belajar Insya Allah kita bisa Halo, selamat datang ibu Ya, di podcast kita di Ruang Obras Ngobrol bareng humas Ini sana merupakan Direktur dari Rumah Sakit HB Saanin Luar biasa ibu, timnya solid banget Kalau misalnya kita rating Netizen dari OPD ya bro ya Itu RSJ HB Saanin itu timnya kompak banget Sering mentek humas rumban Bukti bro banyak Ya, membawa dayang-dayang Bagaimana ibu? 2022 Ini kan baru saja berlalu ya ibu ya Karena HB Saanin juga mendukung program Kumpulan dari Pemintaan Perlindungan Sumatera Barat Dalam bidang kesehatan Ibu kini ibu bisa cerita 2022 melalunya bagaimana? Oke, mungkin diawali mungkin tahun 2022 Kami diangkat menjadi Direktur Mas Kijo HB Saanin Padang Pemintaan Sumatera Barat Masalah pada tanggal 3 Januari 2022 Sebelumnya kami emang berada disana juga Sebagai wadir pelayanan Dan pernah juga menjadi PLT Direktur Cukup lama juga sih Jadi pengalamannya luar biasa ibu ya? Luar biasa juga Sudah berapa lama ibu? Kalau sebagai wadir dari tahun 2017 Kalau sebagai PLT Direktur Itu dari Direktur yang lama pensiun Kalau merasakan bulan Desember 2020 Sampai Ya itu Januari 2022 Baru diangkat 1 tahun sekarang ibu ya? 1 tahun Jadi Alhamdulillah lah Bisa melihat kondisi-kondisi Meski juga biasanya pada Jadi waktu tahun 2022 Setelah dilantik Kami mencoba untuk melihat Kemungkinan-kemungkinan apa? Untuk meningkatkan potensi Daripada teman-teman Untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit Jawa Prof. Besadin Padang Dan juga tentunya Adalah untuk Sebagai kinerja Daripada Prof. Sumatera Barat Apa aja itu? Sebenarnya Awal daripada kami menjadi Direktur Maski Jawa Besadin Padang Itu Menyedihkan itu Tommy Karena rumah sakit kita kelas B Kelas B itu Betul-betul sebelumnya itu Di bawah titik lah namanya Kita tidak bisa Ngapain-ngapain Kalau misalnya operasional Yang apa Penghasilan hanya bisa Untuk operasional saja Malah Untuk beli kertas saja Sebenarnya gak susah juga Malah kami pernah Instruksikan kepada staff Kalau kurang karate Balik-balik Aceh karate Terpake bola balik Karena anggaran terbatas Untuk rumah sakit kelas B Jadi kita Anggarannya kita Yang cari sendiri Itu Tommy BLUD Jadi waktu di kelas B Itu kita memang Pembayaran Daripada Yang Daripada Kerjasama kita Itu Hanya sanggup Menghidupi operasional Pada rumah sakit Bisa mengaji Daripada karya kontrak Kemudian bisa Membapam Otomakan minum pasien Kemudian obat-obat Kemudian operasional lain Seperti listrik, air tepon, dan lainnya Untuk Yang lainnya Itu memang agak Susah kita Itu sudah kami lihat Kami potret Waktu kami menjadi PLT Pada tahun 2020 Desember itu Sehingga pada tahun 2021 Ini gak ada Gak ada lagi jalan lain Dilihat potensi Pada rumah sakit Memungkinkan Untuk bisa Upgrade Kita coba Untuk tahun 2000 Untuk tahun ini Untuk bisa meningkatkan Kelas rumah sakit Tetapi Terkendala Pada tahun 2021 Itu ada SE Pandemi Nomor SE itu Masalah 455 SE Pandemi itu Mengamanatkan Gak boleh loh Visitasi Dari Kementerian Kesehatan Tidak boleh Kemudian akreditasi Tidak dilaksanakan Jadi memang Off semua kegiatan Nah bahacara Nyoleh Pusing gitu kan Akhirnya Ada Apa namanya Mungkin ada jalan Allah memberikan jalan Kami ketemu dengan Direktur Peranian Kesehatan Rujukan Mencoba curhat Curhat colong Sama ibu tersebut Bagaimana kondisi rumah sakit Sementara Kami melihat Daripada Parmenkes 47 waktu itu Bahwa rumah sakit itu Yang kelas A itu Tempat tidurnya Di atas 100 tempat tidur Sementara kami mempunyai tempat tidur 268 tempat tidur Jauh selisinya bu ya Selisinya jauh Cuma dulu pernah kelas A Cuma Ada Karena review kelas rumah sakit Pada tahun 2019 Kalau gak salah Bulan September Kita jatuh menjadi kelas B Kalau gak salah Itu ada data Satu dokter Yang tidak terimputkan Bukan tidak terimputkan Tidak termasuk Dipada baseline Sementara Waktu itu Data yang diambil Kapak poinnya Pada bulan Mei Kalau gak salah Sementara Yang bersangkutan itu Secara gamblangnya Dengan SIP-nya Itu diakili pada bulan Agustus Sakitik Cuma Karena Posisi daripada SIP- pandemi Kita tidak bisa berupaya Apapun Tapi alhamdulillah Orang memberikan jalan Kepada kami 2021 Walaupun SIP- pandemi Masih ada Curhat Membana-bana Curhat Membana 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 Tapi alhamdulillah Karena sama-sama perempuan Kami melihat juga Ibu-ibu Direktur tersebut juga Masuk ke beliau Itu Agak serem juga Begitu Cuma ya alhamdulillah Gayung Masambuik Jadi Waktu itu kita ngomong Ketemunya hari Kamis Waktu itu Kebetulan beliau Sedang meresmikan Ikut meresmikan Rumah sakit yang lainnya Di Bukit Tinggi Dari Kamis kita ngomong Kemudian nekat juga Hari Jumat juga Kita minta ketemu lagi Sama si ibu Walaupun si ibu mengatakan Kemarin kan sudah Tapi mungkin agak nekat Peralu juga nekat Jeput bola Jeput bola Betul Kalau tidak jeput bola Tidak meresmikan Jadi mungkin dia melihat Kita ngomong seperti apa Penekatan tersebut Hari Tanah besoknya Beliau rapatkan Dengan timnya Di Kementerian Kesehatan Sorenya Kami ditepon Sama tim beliau Dikatakan bahwa Beliau Diberikan amanat Oleh Direktur Jukan Hari Kamis Akan turun Monitoring evaluasi Ke rumah sakit jiwa Profesor Hadesani Padang Untuk melakukan kajian Layak nggak Diangkat di TPA Betul sekali Nah disitu mulai Angin segar ya Angin segar Sekaligus ketakutan Ini Tony Karena persiapan Persiapannya nggak ada kan Selama ini pandemi Kan kita sudah tertidur Bagaimanapun juga Pandemi itu Membatasi kita Dari semuanya Gerak kita juga terbatasi Sehingga dengan waktu Tiga hari itu Apa yang mau dikerjakan ya Seperti itu Tapi kami tidak ketarang Kami mengumpulkan Teman-teman yang ada Akhirnya Kita berproses Walaupun Membingungkan bagi mereka Karena mungkin tidak mungkin Tapi kita coba lagi Menghidupkan Menghimbau kepada teman-teman Apa Apa namanya Keuntungan kita Untuk bisa menaikkan Kelas ini kan Belum tentu bisa Tapi kalau saya prinsip Kenapa tidak berupaya dulu Dicoba dulu ya Ya jangan kalah dulu Kalaupun nanti kita Misalnya tidak berhasil Ya nggak masalah Tapi kita sudah mencoba Nah ternyata Pas yang dijanjikan Dari kamis itu Kemudian diundur lagi Menjadi minggu depannya Akhirnya kami berprogres lah Berproses Dan datanglah pada Tanggal pengasasnya 24 April Waktu itu tahun 2021 Bulan puasa Nah kemudian dilakukan Monitoring evaluasi Dan satu lagi Alhamdulillahnya Yang dikatakan Monitoring evaluasi itu Harusnya nantinya Ada lagi visitasi Itu tadi Tapi itu dikat Lagi presentasi Tanya-tanya ada instruksi baru Langsung aja visitasi Katanya Nah itu Alhamdulillah lagi Itu berapa lama Maksudnya bu Prosesnya Satu tahun Lagi presentasi Lagi presentasi itu Jadi diganti Jadi kalau misalnya Monitoring evaluasi itu Dikatakan dia Memungkinkan Maka next mungkin Akan terjadi visitasi Tapi waktu itu berganti Karena Gatau lah Saya gak tau juga Karena diberikan Kesempatan itu Alhamdulillah Terjadilah visitasi Pada hari tersebut Kemudian kita diberikan Waktu untuk Menyelesaikan 6 bulan 6 bulan 6 bulan Kalau seandainya Tidak memungkinkan Berarti dianggap tidak ada Tidak layak Tidak layak gitu Kemudian saya pikir Emang 6 bulan 2 bulan Kupselnya selasen-selasen Kayak gitu Luar biasa Jadi dana gak ada Semacam gak ada Tapi kita berupaya Dengan dana yang minimal Kita selesaikan Kemudian Waktu itu juga Kita cepat juga memprogres Ke Kementerian Kesehatan 1 bulan 20 hari Saya juga ke sana Menyampaikan progres Kepada kegiatan Bahwa ini sudah Kepada selesaikan Nah Itu Berlangsung Satu Itu sudah berlangsung Itu dari Apa namanya Dari awal progres Sampai dengan Sampai dengan Keluarnya A Itu 1 tahun Karena dicabut dulu ESE pandemi ini Jadi ESE pandemi ini Kalau gak salah Dicabut pada tanggal 18 Februari Waktu itu Jadi 18 Februari 2022 Akhirnya kami juga Ini Memohon kepada Kementerian Kesehatan Itu 3 direktur Berganti Yang pertama Kering ganti lagi PLT Kemudian yang ketiga Tiga direktur Yang kami Coba untuk Mengadvorkasi Daripada Kekiatan ini Dan Alhamdulillah Pada tanggal Pemahasara 7 April Keluarlah Tipe rumah sakit Menjadi A Akhirnya siap Rumah sakit Jiwa Habisanin terbang Lebih tinggi Di satu Bintang Bintang 5 Atau malah turun Itu dasar 2 Itu sudah Surat paling bawah Yang paling dasar Nah Alhamdulillah Dengan semangat Teman-teman semua Dengan kerja keras Teman-teman semua Berhasil menjadi Bintang 5 Sempurna Paripurna Nah itu Pemahasara tanggal 15 Oktober 2022 Jadi dua Itu kan Yang ketiga Prestasi kita Yang Alhamdulillah juga Yaitu Pada tanggal 26 Oktober Oleh BPJS Kita diberikan Penghargaan Sebagai Fasilitas Kesehatan Rejukan Tingkat tinggi Paling berkomitmen Oleh BPJS Di tingkat Di tingkat Kedeputian Sumatra Barat Kepulauan Riau Riau Dan Jambi Nah ini Merupakan Prestasi yang luar biasa Untuk kategori rumah sakit Kelas A Itu rumah sakit Semua itu disamakan Yang A Yang kategori kelas A Yang disumbang Telah tersebut Itu rumah sakit Yang hubung biasa Juga masuk disitu Masuk Luar biasa Masuk 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 Jadi dengan RSJ Yang lain Ternyata M. Jamil masuk Yang itu ke 4 daerah Terus Ya berater dong Ini ya OPD dengan kinerja terbaik Juga ya Dari penghargaan gubernur ya Bu Nah itu ini lagi Kalau misalnya Kalau untuk kinerja Pada bulan Juni Kan kita kan Setiap 6 bulan Semester kita kan Di ini kan Dinilai Semester 1 Alhamdulillah sih Yang kemarin Yang akhir tahun Akhir tahun Indahkan negres merah Amin Luar biasa Kemudian juga Ada yang kecil-kecil Kita diberikan penghargaan Dalam gubernur sumatera barat Sebagai daerah yang Berpotensi untuk menuju WBK dan WBM Kemudian yang kecil-kecil Dan lagi itu Untuk kearsipan Dan pustaka Kita juga mendapat penghargaan Kemudian yang paling bergensi Yang bergensi juga Pada tanggal 12 Oktober Kalau nggak salah itu 2022 Pada keterbukaan Informasi pabrik Kita mendapatkan Tiga sekaligus Penghargaan Pada kegiatan tersebut Yang pertama adalah Sebagai badan pabrik Yang informatif Kemudian yang kedua Adalah peringkat satu Untuk kategori BLUD BUMD Dan BUMNAK Kalau dulu kami Sebagai juara satu Untuk kategori OPD Sekarang nggak boleh lagi di OPD Sudah naik kategorinya Kemudian yang ketiga Juga kami mendapatkan Penghargaan Sebagai achievement Motivation Person Pribadi Saya sendiri Kemudian pada tanggal 27 Desember Kalau nggak salah itu Ada lagi Penghargaan Buat Tres Cihab Sanin Padang Itu peringkat dua Untuk organisasi Peringkat daerah Sebagai Yang terinformatif Peringkat dua Kemudian juga Mendapatkan peringkat dua Untuk Badan Lainan publik Dan Lainan prima Dan inovasi Lainan publik Dan ditutup pada tanggal 28 Desember Yaitu pada Kegiatan Basnas Kita mendapatkan Basnas Award Dan satu lagi Pengharganya adalah Sebagai pengumpul Zakat terbaik Luar biasa Tadi kalau misalkan Tadi kalau misalkan Runut Prestasi itu luar biasa Itu nggak cukup Satu buku Tapi Tapi Nggak heran ya Kalau misalnya Habisan itu Sebagai Mendapatkan predikat Keterbukaan informasi publik Saya dukung oleh Tim yang solid ya Timnya luar biasa Dari mana Dibilang Solid Tame-tame Iya Solid Tame-tame Tame Cantik Jadi pasien Yang Seri jual Jadi tah Oh jangan betah Jangan lama-lama Jadi di Habisan ini Itu Juga ada Ini yang saya Menarik One day one content Jadi terkait dengan Informasi publik Itu bagaimana tuh buku Jadi teman-teman ini Sudah berkontriment Bahwa Karena kita Keterbukaan informasi publik Ini sudah terbaik Jadi ada kegiatannya Per hari itu One day one content Minimal Karena kontennya Om empat itu Jadi kegiatan-kegiatan Yang ada di rumah sakit itu Kita upload Ke media sosial Bisa masuk ke Instagram Facebook Dan yang lainnya Itu apa aja Itu konten-kontennya bu Kegiatannya Seperti kegiatan Yang kita fokusnya Kepada pelayanan Yang harus diketahui Masyarakat Misalnya Apa itu pelayanan bu Kemudian kegiatan Di rawat inap Kemudian kegiatan Di psikososial Kemudian juga Kegiatan Di rehab napsa Yang bisa diketahui Masyarakat Apakah di RSJB Dari Sani itu khusus Melayangi orang-orang Dengan gangguan Mental Gangguan jiwa Oh kita Ya Kalau namanya kan Kita khusus jiwa Tapi Sani jiwa Kita juga Mendapat Pengpunyai Lainan yang lain Non jiwa Non jiwa itu Kita bisa memberikan Pelayanan untuk Neurologi Sarap Kemudian penyakit dalam Kemudian juga penyakit tanah Kemudian juga Yang mempunyai Nilai lebih kami Itu kami mempunyai Instalasi psikologi Instalasi psikologi ini Bisa rawat jalan Dan rawat inap Jadi misalnya Ada gangguan Belajar Kemudian bullying Pada anak-anak Menghadapi 2024 ya Buar biasa kan ya Maksudnya Psikologi orang Masih terganggu Maksudnya Pandemi Maksudnya Ini ya Resesi Siap Kita mempunyai 268 tempat tidur Tapi pengalaman kami sih Pengalaman kita pada tahun 2019 kemarin Itu kayaknya gak nyampe Itu di hape sanin Tapi kemarin itu sempat ya Buya Waktu kita ada Sorry Pilkada serentak itu Itu kemarin penuh ya Habis sanin ya Buya Enggak banyak sih Atau itu cuma segedar buyon aja Kali Enggak Gak sampai Gak sampai begitu Mungkin keluar kali ya Temen ini Kalian kadang kan segan juga Nah itu tadi Bu Kadang-kadang misalnya Kalau misalnya ke habis sanin Itu kan sebenarnya Tujuan gak harus kita punya penyakit jiwa Kesana kan Maksudnya mau tes psikologi Tes IQ Misalnya bisa ya Bu ya Bisa Nah Jadi tidak semua orang yang Pergi ke RSJ itu Memang mengalami Nah iya Itu misalnya ada gangguan Misalnya bullying Gak gangguan daripada belajar Insya Allah kita bisa Dalam laluan lain Atau seberi Bu Misalnya ada udah gigi di jalan Itu berkerjasama dengan siapa saja Habis sanin Oh Kalau yang Pada gigi di jalan Itu cenderung kepada Dengan sosial Dengan sosial Dulu yang bergerak Kemudian kita kan Sebagai pelaksana pelayanan Kita gak sampai ke sana Memang masakit ini kan Lebih cenderung kepada Kuratif dan rehabilitatif Tanpa menghindari Pada promotif dan preventif Di bidang ini Hukum Misalnya ada ya Yang ini menyediakan Untuk teman-teman kita Yang penyelagamatan narkoba itu Oh iya Ya jadi Layanan kami tadi Selain daripada jiwa Juga adonan jiwa Juga ada Dapas psikologi Dan juga yang paling penting Sekali adalah Untuk pelayanan Anggulan kami adalah Kami yang punya Rehab Nabzah Kami mempunyai 32 tempat tidur Pada saat ini Dan kita Terakhir pada Tahun 2022 Itu sudah bekerjasama Juga dengan Kejaksaan tinggi Itu ada MOU Untuk ada kerjaksaan Dengan Pak Gubernur Di pasien pansit Yang Netabennya adalah Penyelagun Ada pecandu Yang untuk Apa namanya Kerjasama ini Itu ada kiriman Daripada Kejati Itu bisa Kita rehab Di tempat kita Dan selain itu Bisa juga Yang misalnya Pasir-pasir biasa Kalau dia PBI Apa itu PBI Penerima Penerima Bantuan Iuran Yang itu Yang masyarakat-masyarakat Miskin tersebut Yang dibayar ke pemerintah Itu bisa Kita fasilitasi Itu dengan syarat pula Hanya dua kali Seumur hidup Jadi tidak Tidak masuk Main Kalau misalnya Dia Menggele Itu masuk Di tanggung Pemerintah Tidak seperti itu Jadi itu memang Ada PMK-nya PMK 4 Tahun 2022 Tahun 2022 Itu ada Itu dasarnya Dua kali Seumur hidup Jadi maksudnya Apa Supaya Korban-korban Ini yang betul-betul Korban Setelah direhab Itu juga Jangan kembali lagi Kesana Itu minimal Kita layanannya Ada minimal Tiga bulan Kita rehab Itu benar Kondisi Dari pasien Kemudian Kalau misalnya Yang ini Ini pembayaran Itu kekementerian Kesehatan Ini ada tiga Sebenarnya Pembayarannya Ada umum Ada kekementerian Kesehatan Itu sarannya Tadi itu Punya kartu PPI atau KIS Kedua kali Semua hidup Yang ketiga Adalah Yang Dengan kejaksan Ini Dengan kejaksan Ini Dananya Dialekasikan Di dana APBD Di dinas Kesehatan Berarti Kalau misalnya Ada teman kita Yang emang ODGC Itu emang Gak bisa Stay lama Di APSAN Maksudnya Emang Stay ditanggung Kalau misalnya Dinas sosial Kemarin Yang Panti Untuk Untuk Lansia Itu sampai Mereka Ini Sampai Seumur hidup Kalau misalnya ODGC Bagaimana Terlaku Jadi Kembali lagi Kepada rumah sakit Rumah sakit Itu Menjadikan Layanan Layanan Jiwa Memerikan Pelayanan Pelayanan itu Ada masanya Untuk Rawat Inap Kemudian Selanjutnya Memungkinkan Dia rawat Jalan Jadi Kalau misalnya Sudah selesai Rawat Inap Itu Dutukan oleh DPJP Psikiaternya Kalau psikiater Mengatakan Ini sudah Boleh pulang Ini sudah Boleh Rawat Jalan Kita Memulangkan Pasien Dalam Pondisi Tersebut Untuk Memanage Mereka Sampai Terakhir Itu Bukan Daripada Tusi Dupada Rumah sakit Itu Rehab Sosial Kalau Misalnya Di Sampai Habis Nanti Di Biayanya Bagaimana Itu Juga Tapi Ada yang Kabur Itu Emang Ada Itu Oh Yang Nama Pasien Jiwa Karena Memang Tenaganya Luar Biasa Kadang Bermasuk Itu Enak Aja Itu Enak Itu Kuat Kuat Sangat Kuat Makanya Kadang-kadang Meski Jiwa Baru Di Pelan Gini Malam Bolong Biasa Cerita seru Apalagi Yang lainnya Bu Kalau Menangani Teman-teman Kita Yang Spesial Ya Sebenarnya Sebenarnya Seru Gak Kadang-kadang Kan Harus Kalau Misalnya Teman-teman Yang Di Lapangan Kalau Misalnya Tony Lihat Sama Teman-teman Yang Lain Lihatlah Mereka Bekerja Betul-betul Dari Hati Dorani Mereka Memanasi Pada Pasien Jiwa Apapun Yang Terjadi Yang Gangguan Jiwa Sama Yang Penyakit Biasa Cuma Kalau Orang Tau Jadi Ketawain Ya Karena Perlakuan Mereka Memang Kita Ketawa Tapi Sebenarnya Kita Ketawa Kalau Kita Ketawa Berarti Kita Mentertawakan Penyakit Mereka Itu Karena Sakit Kalau Misalnya Dia Sakit Dia Tidak Sakit Seperti Itu Banyak Kondisi Kondisi Mereka Tersebut Itulah Yang Kami Manage Kalau Seandainya Sudah Diobatin Nanti Akan Gejalanya Menurun Kemudian Dia Siap Dikembalikan Masyarakat Siap Masyarakat Dan Itu Sebelum Dikembalikan Masyarakat Kita Punya Program Lagi Ada Rehab Psikosocial Di Belakang Jadi Tidak Dilepas Sesudah Keluar Masyarakat 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 Bukan Begitu Jadi Sesudah Daripada Rawat Inap Dia Kan Baru Masuk Hidup Gak Duk Lisah Masuk Di Luang Intensif Ada Beberapa Hari Dua Sampai Tiga Hari Terlampau Dilayani Yaitu Dirawat Di Ruang Biasa Ada Ruang Perawatan Kemudian Kalau Misalnya Memungkinkan Dia Sudah Agak Tenang Dan Sudah Memungkinkan Untuk Dipulangkan Sesuai Dengan Instrupsi Dbjb Kami Memberikan Suatu Layanan Namanya Rehab Psikosocial Rehab Psikosocial Itu Kita Memberikan Ini Kepada Mereka Suatu Persiapan Bagi Mereka Untuk Tulung Kelapanan Kalau Raki Mungkin Menjahit Dan Kita Berikan Semacam Bermusik Kegiatannya Satu Kali Seminggu Kemudian Kalau Misalnya Dia Suka Melukis Itu Kita Sediakan Kita Sediakan Perempuan Bagaimana Membuat Bawaan Sehingga Nanti Pulang Bisa Dia Jualan Bisa Biar Telur Asin Menyulam Dan S.K. Maksudnya Kalau Mereka Pulang Itu Mereka Sudah Seolah Untuk Kemandirian Kita Langkah Baiknya Kalau Sudah Di Rehab Kita Pasien Jiwa Ini Sudah Kita Obatin Itu Sebelum Kembali Masyarakat Ada Lagi Sosial Yang Bisa Menampung Di Sana Baru Kembali Kepada Masyarakat Dan Juga Kalau Misalnya Masyarakat Gangguan Jiwa Ini Ini Kalau Kita Sama Sama Komit Keluarga Dan Masyarakat Bisa Menerima Mereka Ini Seolah Mereka Bisa Di Ini Difungsikan Untuk Kegiatan Mereka Sehari-hari Tapi Kalau Misalnya Masyarakat Dan Keluarga Tidak Menerima Mereka Kemungkinan Besar Itu Kembali Lagi Kepada Penyakit Itu Dari Ya Biasanya Menyediakan Konsultan Untuk Memberikan Ini Kepada Keluarga Bagaimana Cara Ada Ini Ini Merupakan Inovasi Kita Inovasi Kita Juga Jangan 2003 Lagi Sebenarnya Sudah Jalan Juga Jadi Sebelum Mereka Pulang Sudah Ada Inovasi Kita Las Suarangga Ini Antara Pasien Keluarga Dan PPA PPA Ini Pembeli Proposional Pembeli Asuhan Jadi Pas Pulang Sudah Lengkapi Apa yang harus Dikerjakan Di Rumah Apa yang Makan Obat Jangan Telat Makan Obat Teratur Kemudian Bagaimana Memanage Pasien Ada Timnya Disana Kemudian Lagi Kita Mempunyai Suatu Inovasi Persaga Perawat Sahabat Keluarga Jadi Mereka Pulang Nantinya Perawat Terhubung Dengan Keluarga Jadi Kalau Ada Permasalahan Daripada Pasien DGG Ini Nanti Bisa Koordinasi Langsung Dengan DWA Tersebut Jadi Mereka Bisa Face Timer Dan DWA Tersebut Ada Spesialis Konsultan Jiwa Di Sana Ada Psikator Di Sana Ada Psikolog Di Sana Bebas Pertanya Jadi Kalau Tidak Bisa Lagi Di Di Rumah Itu Nanti Akan Dianjurkan Silahkan Kembali Lagi Seperti Itu Apalagi Apalagi 2003 Yang 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 Kita 7 Banyak Yang Pertama Yang Paling Berat Mempertahankan 2022 Karena Kami Selalu Mengatakan Kepada Tim-tim Bahwa Mempertahankan Daripada Apa yang kita Dapat Susah Daripada Mengambilnya Karena Kita Terlena Dengan Penghargaan Penghargaan Sehingga Kinerja Kita Menurun Ya Kalau Kita Bila Maret Dapat Lainan Prima Nomor Dua Kemudian Mendapat Penghargaan Dapada BPJS Sebagai Lainan Paling Berkomitmen Itu Kita Pegang Tapi Bagaimanapun Yang Komplen Dimana Manapun Pasti Ada Kita Selalu Menerima Bahwa Kita Terus Sampai Komplen Komplen Harus Selesaikan Di Punya Tim Pengaduan Temgaduan Langsung Kalau Tidak Bisa Mereka Menelesaikan Itu Kita Punya Sistem Sistem Pertama Tim Pengaduan Kalau Tidak Bisa Selesaikan Naik Kepada Kabit Kabarnya Kalau Naik Kepada Wadid Kita Selesaikan Di Pengaduan Apa Pengaduan Dari Sekecil Apapun Kita Terima Dari Masyarakat Dan Pasien Keluarga Kalau Misalnya Ada Pelayanan Termasuk Salah satu Ini SOP Dalam Akreditasi Sandal Minimal Pelayanan Di Rumah Sakti PA Biasanya Pengaduan Itu Yang Banyak Bertanya Tentang WPJS Kemudian Tentang Pelayanan Yang Lain Tapi Alhamdulillah Selama Ini Tim Pengaduan Oke Tidak Masalah Siap Dukung 4 Jam Terakhirnya Ditanya Juga Sudah Selesai Bola Permasalah Di Tengah Tangani Jadi Kalau Misalnya Ini Di Tengah Kalau Masih Menggantung Ya Naik Ke Atas Sampai Dengan Top Puncak Pimpinan Tapi Sampai Sekarang Sampai Berarti Patut Dipertimbang Luar Biasa Anggotanya Alhamdulillah Selain Cantik Mereka Luar Biasa Karena Biasanya Orang Bekerja Di Belakang Media Yang Ini Emang Energy Enggabung Kayaknya Coaching Klinik Cantik Juga Di 2003 Diharapan Ibu Menghadapi 2023 Karena Tadi Seperti Kita Berperan Dalam Mengsukseskan Pro Gulu Dari Bu Ya Dan Juga Bagaimana Ya 2003 Kita Tetap Seperti Yang 2022 Kita Kita Tetap Berupaya Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Dan Ada Ada Namanya Real Time Kemudian Juga Meningkatkan Las Warangga Meningkatkan Dari Para Persaga Kemudian Juga Ada Inovasi Beberapa Seperti Pustaka Online Kemudian Menyiapkan Minimal 1000 Data Kita Selalu Memberikan Itu Kepada Masyarakat Kemudian Pada 2023 Ini Karena Ini Tahun Politik Kemudian Tahun Yang Kita Ketahui Banyak Permasalahan Kami Siap Dengan 268 Tapi Mudah Mudahan Ini Diisi Oleh Teman-temannya Siap Juga Sebenarnya Jadi Yang Kita Apayakan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Memang Menatapainya Gangguan Pada Jiwa Yang Berat Itu Kepada Masyarakat Ibu Yang Kini Bawanya Kepada Keluarga Yang Anggota Keluarganya Ini Bagaimana Ibu Jadi Kepada Bapak Ibu Semua Pada Masyarakat Sumatera Barat Kami Berharap Bahwa Kami Profesor H.B. Sanin Padang Adalah Rumah Sakit Terujukan Di Profesor H.B. Sanin Padang Satu Rumah Sakit Terujukan Di Sumatera Barat Itu Rumah Sakit Jiwa Profesor H.B. Sanin Padang Jadi Bapak Ibu Sekalian Masyarakat Sumatera Barat Silahkan Kalau ada Teman-teman Keluarga Atau Tetangga Yang Menderita Gangguan Jiwa Jangan Sungkan-sungkan Untuk Meminta Pertolongan Kepada Kami Dan Jangan Sungkan-sungkan Untuk Datang Ke Rumah Sakit Jiwa Profesor H.B. Sanin Padang Insya Allah Kami akan Melayani Dengan Seperti Karena kita Melindungi Data Rasa Pasien Insya Allah Kita ada Tujuh Sebenarnya Ada data Yang kita Publish Sehingga kita Mendapat Sebagai OPD Yang terinformatif Tapi ada Beberapa data Yang memang Harus kita tutup Salah satunya Adalah Reka Medik Kemudian Jakluasa Pasien Penyakit-penyakit lainnya Seperti HIV Kemudian Audit Medik Kemudian Pengobatan Dan lain-lain Ada tujuh Yang dikecualikan Yang tidak kita Menghapus Reka Medik Pasti Itulah Konfidensial Luar biasa Terima kasih banyak Ibu atas kehadiran Ruang Potis Kita Tunggu ya Kita nanti Pengen jalan-jalan Siap Kita pengen Lihat Secara langsung Bagaimana sih Kehebatan dari RSC Biasanya tersebut Kita lihat Di lapangan Bu Terima kasih Banyak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh